Rob Bauer, Ketua Komite Militer NATO mengatakan bahwa pihaknya siap untuk berhadapan langsung dengan Rusia karena negara tersebut terus berperang di Ukraina. Bauer, seorang laksamana di Angkatan Laut Kerajaan Belanda, mengatakan kepada saluran televisi Portugis, RTP, bahwa NATO berfokus pada persenjataan kembali karena tujuan strategis Presiden Rusia Vladimir Putin melampaui Ukraina dan dapat meluas ke negara-negara tetangga. Melansir dari Newswek, Senin, tanggal 30 Januari tahun 2023, dia menambahkan bahwa penting bagi negara-negara NATO untuk mengarahkan produksi industri sipil ke arah tujuan militer. Ini sepertinya menguatkan pernyataan meneluh Jerman Annalena Bayebok, seperti kami jelaskan pada konten video kami sebelumnya. Namun, pakar militer China memperingatkan jika NATO terlibat dalam perang di Ukraina, maka akan ada bahaya perang dunia lain di Eropa yang semakin nyata dan meningkat. Penumpukan senjata barat yang disembunyikan di Ukraina, bisa jadi sebuah permulaan sebuah konflik besar dan mengerikan. Banyak pihak mengkhawatirkan kesalahan akan terjadi dan tidak bisa ditarik kembali. Katanya, Kiev dan Zelensky akan selalu berupaya menyeret sekutu NATO-nya untuk langsung berperang dengan pasukan Rusia di Ukraina. Karena hanya inilah yang mungkin satu-satunya cara bagi Kiev untuk membalikkan situasi saat ini. Tapi Washington tidak bodoh, jadi tidak akan dapat digunakan oleh Kiev, tetapi akan terus menggunakan Kiev untuk melemahkan Moskow, kata Song Zhongping, pakar militer China. Sementara itu, Wei Dongsu seorang pakar militer yang berbasis di Beijing, mengatakan kepada media China bahwa pasukan Ukraina mungkin dapat melancarkan serangan balasan di beberapa daerah yang saat ini diduduki oleh Rusia pada akhir musim dingin atau tidak lama setelah itu. Hal itu sangat masuk akal, kata sumber China tersebut, di mana Ukraina paling tidak bisa saja menyerang balik Moskow secara gila-gilaan, Ukraina sepertinya akan mendapat banyak amunisi melawan Rusia. Setelah sejumlah negara barat bersedia mengirimkan tank tempur, senjata mematikan, baru akan datang dari Amerika Serikat. Di Muat Reuter, dua pejabat AS mengatakan pemerintah Joe Biden akan menawarkan Kiev paket bantuan militer senilai 2,2 miliar dolar. Ini termasuk rudal jarak jauh. Rudal yang dimaksud adalah Rocket Ground Launched Small Diameter Bombas, GLSDB, senjata baru yang dirancang oleh Boeing. Jika dipasok ke Ukraina pada 2023, ini akan menandai ekspor dan penggunaan senjata pertama dalam pertempuran. Dan ini lagi-lagi akan merubah jalan pertempuran ke level berikutnya. GLSDB dapat meluncur ke target lebih dari 150 km. Ini diakini akan makin merubah wajah perang setelah sebelumnya penggunaan sistem HIMAR AS yang mampu menembak roket hingga 80 km, membuat kekalahan pasukan Rusia. Itu akan menempatkan semua wilayah yang diduduki Rusia di daratan Ukraina, serta bagian dari semenanjung Crimea yang direbut oleh Moskow pada tahun 2014, berada dalam jangkauan pasukan Kiev. Tulis media itu mengutip sumber, dikutip Kamis, tanggal 2 Februari tahun 2023. Sementara itu, Rusia terus melancarkan aksi-aksi ofensif di wilayah Bahmut. Ini terjadi tak kala Moskow berhasil merebut beberapa desa di sekitar kota itu. Unit lintas udara Rusia telah bergabung dengan tentara bayaran Wagner dalam pertempuran untuk kota itu. Pasukan Rusia meratakan Bahmut dengan tanah, membunuh semua orang yang dapat mereka jangkau, tulis Kepala Administrasi Militer Pavlo Kirilenko di Telegram. Kita bertanya-tanya, kapan perang ini akan berakhir?